Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel service of smartphone pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial cara membuka casing untuk Samsung A530F seperti ini atau biasa disebut juga Samsung A8 bahannya yaitu ini bekas touchscreen tab kita ambil depannya dan dipotong terus dikasih thinner seperti ini jangan lupa di bagian sini kita panaskan terlebih dahulu lebih bagusnya menggunakan vakum agar panasnya merata langsung kita seset hati-hati karena di dalamnya biasanya ada fleksibelnya pelan-pelan jangan tertipu HP ini meskipun AMOLED tapi membongkarnya tidak melewat depan tapi lewat belakang tapi lewat belakang pelan-pelan itu tidak melewatkan jangan terlalu dalam karena takutnya nanti kena fleksibel karena ini hape ini ada fingerprintnya oke, tinggal kita congkel nah, seperti ini selanjutnya tinggal kita buka bautnya nah, ini fingerprintnya jadi kalau terlalu berlebihan nanti malah kena fingerprint ujung-ujungnya malah sobek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah terbuka bautnya lanjut kita buka pelan-pelan hati-hati disini ada fleksibel selamat menikmati 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 seperti ini jadi membukanya tidak lewat depan tapi lewat belakang untuk HP tipe ini jadi untuk teman-teman jika ada kasus yang sama bisa di cek terlebih dahulu sebelum membongkar oke ini tutorial cara membuka Samsung A530F atau Samsung A8 2018 kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh